Halo Sobat Gimmar, gue kembali lagi di Gamehikes Domino Island dan disini gue mau nge-review bug room penuh di bandar QQ jadi ada 2 temen kita kemarin yang nitip ID nya buat dibantu bang, kira-kira solusinya seperti apa biar bisa masuk bandar QQ dan gak ngebug lagi akunnya gue juga sebenarnya agak bingung ya dengan bug ini tapi kita cobalah, barangkali gue bisa tangani cuy jadi disini gue keluar dulu kemarin kan gue kirim ke mereka itu 100M, 100M ya semoga gak dipakai sih ya Allah, kayaknya udah dipakai aduh, coba yang satunya aduh, kalian kalau umpamanya gue kirimin chip 100M itu buat direview bukan untuk kalian pake, co malah dipakai, lah ini lebih parah, 31K ya Allah kalian tuh gimana sih? gimana cara gue nge-review co? kalau kayak gini aduh, ntar gue coba masuk ke aplikasi global ya barangkali gue salah kirim cuy aduh, buyung kocak banget kalian sumpah aduh, gue lupa lagi aktifkan VPN kalau kalian umpamanya minta tolong brother ya untuk diselesaikan masalah bug room penuhnya itu kan biasanya gue transferkan chip 100M buat gue pake untuk nge-review ya janganlah kalian pake cowok, ya Allah malah dipake bingung lah gue nanti nyari chipnya dari mana lagi cuy masa ya beli lagi? aduh gue konikin dulu langsung masuk lagi ID, login aduh oke lah gue mau nge-check dulu ya takutnya gue yang salah kirim cuy tapi harusnya sih gak salah kirim karena gue kirim tuh sesuai dengan ID yang mereka kirim co sukri putra sama mogura nouta 100M bener anjir mereka kenapa dipake itu cowok yaudahlah nah disini gue mau bereksperimen ya dengan kayaknya dengan ini aja dengan akun yang masih ada sisa 4M nya karena akun satunya cuma tinggal 31K gak bisa kita apa-apain itu cowok masuk ke bandar QQ juga gak bisa yang ini aja yang akun satunya aja ya bentar gue keluar dulu dari sini keluar dulu berarti yang bisa direview cuma akunnya si putra karena yang satunya tadi gak ada isinya cowok gak bisa dipake masuk ke bandar QQ yang ini 31K gak bisa lah sedekahnya pun juga diambil semua anjir yaudah kita langsung login ke sini nah disini pertama-tama gue mau ngetes ngetes karena kan biasanya kalau putaran ngebug itu bigpin terus ya jadi gue mau ngetes kita beli scatter tuh ya ini kita copy dulu lah kok gak bisa di copy apa ini co? tentukan copy oke berhasil gue mau ngajak kalian untuk bereksperimen ya kita bereksperimen kita coba beli free spin jadi disini kita akan coba kalau pakai free spin apakah masih gak bisa dapat megawin atau super win atau justru kita bisa dapat cuy karena kan kalau akun ngebug itu siri-sirinya putarannya bigwin terus gak ada megawin gak ada super win ya gue mau nyoba di anjir bet 4,5 eh bet 1,8 bisa lah gue kira 4,5 kita coba vavanya doang ya kemudian paste top up oke pembayaran berhasil kita langsung pindah lagi ke gamenya Hex Domino Island ini untung masih ada sih sampat aduh kita coba masuk ke bandar QQ dulu ya jadi akunnya tuh ngebug kayak gini cuy kalau masuk ke bandar QQ dia itu room penuh ya ruang ini sudah penuh jadi kayak gitu meskipun dicoba berkali-kali itu sama aja nah ini yang dimaksud ngebug dan biasanya kalau akun ngebug itu gue pernah nge-review sih dua akun ngebug sebelumnya ya dan dua-duanya itu bisa gue selesaiin yang pertama itu gue selesaiin dengan cara top up disini di toko ya 10.000 gue pakai yang 10.000 5.000 dua kali sampai bisa dapat hak VIP kemudian yang kedua gue pakai cara service gue lapor langsung ke admin hdi disini ya disini live chat nah tapi disini gue gak mau pakai cara itu dulu gue mau pakai free spin kita coba cek ya ini kita ambil dulu kita claim oke nah disini kita tes ya habis kita beli free spin ngaruh gak kalau ngaruh masih masih ngebug ya dan biasanya kalau akun ngebug itu isi roomnya itu sedikit nah kalian bisa lihat ya 4000 41.000 fafa cuma 4800 kita coba bandingkan dengan aplikasi global ya global ini kalau akun gak ngebug isinya tuh kayak gini 13.000 13.000 8.000 beda banget ya jadi seakan-akan tuh kita tuh berada di server yang berbeda ketika akun kita ngebug nah disini tugas gue bereksperimen kita coba masuk ke room yang fafa sini tertulis cuma 5000 doang yang main ya oke kita langsung gas pakai free spin bentar kita coba putar-putar tipis-tipis dulu 450 gak bisa langsung aja gas kan free spin tentukan nah kita coba lihat ya apakah putarannya bisa mega atau super wind kalau gak bisa berarti ya memang ngebug coba kita cek oke oke loh 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 554ms wah VPNnya belum gue matiin kayaknya ya pantas disini kok 571 koneksinya down banget anjir ih barusan beli free spin gak kena biasanya konek terus co itu kok gak konek ya tadi oke kita lihat ini harusnya mega sih mega win wih kakek gak mau kakek tapi setidaknya ini mega megawin terakhir oke tuh kan mega win nah ini scatternya mega win kita coba di putaran biasanya apakah bisa juga mega win nah habis kita dapat mega win kita coba keluar dulu dan kita lihat server masih sama yang 4000-5000 dan pas kita coba bandar QQ kayaknya masih sama sih ini harusnya gak ada perubahan ya nah kita coba keluar dulu dari sini habis itu kita login lagi kita login ulang kita coba cek patokannya sih sebenarnya di room room slot ya kalau dia sudah normal berarti udah gak ngebug lagi cuy ini kok malah kayak gini coba kita ke bandar QQ aduh VPNnya belum gue matiin ya ntar gue matiin VPNnya dulu cuy koneksinya down banget anjir tadinya tuh dua-duanya mau gue beliin free spin cuma karena yang satunya gak ada chipnya jadi repot cuy kita gak bisa ngapa-ngapain disitu kita coba putar-putar di Vava lagi lewat skater gak ya widih lah big win nah ini nih yang dimaksud ngebugnya kayak gini buset dah gua kira JP anjir lah ini gak di skater loh tapi kok bisa mega win ya apa gara-gara karena gua pancing pake bayi free spin tadi kalian bisa liat sendiri kan yang tava anah kan Anjir malah skater co Wah Wah skater dia cuy Nah super win gak tuh Ini yang punya akun katanya sih yang ngebug itu di fortune juga sama di dufo ya kalau masuk di fortune itu rum penuh Oh Oh Terima kasih sudah menonton! Kita coba ke Fortune, Fortune, Fortune mana ya? Ice of Fortune, yang ini ya? Lum penuh terus katanya, kalau masuk di sini. Gue kira cuma di QQ, domino QQ ya? Oh iya bener cuy. Duvoh katanya Big Queen terus. Coba kita tes pakai putaran kecil ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kok nggak Big Queen? Wih! Gila co! Loh! Loh! Itu 3M500 seharusnya Big Queen atau Mega Win lho? Kok nggak ada pemberitahuannya ya? Wah ini asli ngebug sih kalau kayak gini co! Wah gila sih! Coba kita naikin baitnya ya! 5M 8M Nah itu harusnya Big Queen tadi cuy! Ya nggak sih? Kok nggak ada pemberitahuannya? Nah 5M Itu harusnya Mega atau Big Queen tuh? Nggak ada pemberitahuannya cuy! Wah memang aneh sih! Kok putarannya kayak gini ya? Nah 5M lagi! Bukannya harusnya itu Mega Win ya! Kalau 5M di bait 880 cuy! Nah 4M! Coba kita naikin lagi baitnya! 1,7! 16M! 16M tuh kan! Itu harusnya ada pemberitahuannya loh! Mega Win! Kok nggak ada ya? Apa gara-gara tadi karena kita beli skater cuy? Berarti ini mungkin dalam proses perbaikan ya? Atau mungkin akan normal di besok besokan harinya sih 12M 15M 14M 15M 15M 20M 16M 16M 16 liter Hai jangan bilang skater cok kacau 10 mtuan itu minimal Mega win seharusnya Mega win Cuy kok enggak ada pemberitahuannya padahal ini aplikasi resmi loh dari Playstore tapi tetap enggak ada pemberitahuannya sih ya udahlah kalau gitu jadi untuk review bug di video ini sampai sini aja dulu ya kita tunggu besok semoga besoknya ada perubahan lah karena biasa itu nunggu satu hari sih kalau memang enggak ada perubahan baru kita pakai cara kedua sama ketiga yaitu kita belikan dia ini chip 10.000 supaya dapat VIP perunggu sama kita lapor langsung di customer service ya jadi sampai sini aja dulu untuk video kali ini semoga kalian terhibur dan untuk yang punya akun ini jangan diganti dulu passwordnya berada ya gua masih mau pakai lagi untuk besok jadi thank you untuk kalian yang udah minjamin gua akun jadi kita bisa review sama-sama ya akun bug ini sampai jumpa di video berikutnya semoga ada video baru lagi yang mungkin bagus gua kasih ke kalian ya Thank you for watching salam game gamer bye